Intro Satreskrim Polres Banjarnegara berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Para pelaku berinisial AC, MF, TP, dan NA. Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto mengatakan kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Korban bernama Nur Alamsyah beralamat di Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigalu, Kabupaten Banjarnegara. Setelah kejadian itu, korban akhirnya melapor kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara. Berdasarkan pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang disita, penyidik menyimpulkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi rumusan pasal 363 ayat 3 KUHP dan pasal 480 ayat 1 KUHP. Negara melakukan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan pada saat malam hari. Jadi pelaku ada 4 orang, yang pertama inisialnya adalah A, yang kedua adalah M, yang ketiga adalah T, yang keempat adalah seorang wanita yaitu berinisial N. Ada pun koreologis daripada kejadian tersebut, yang pertama bahwa korban ini memiliki kendaraan, T itu hanya membongkar. Dua orang pelaku ini modusnya yaitu sebelum melakukan pencurian, dia melakukan pengecekan TKP terlebih dahulu. Setelah TKP dirasa aman, sepi, barulah mereka melakukan pencurian dan dilakukan pengambilan kendaraan dan dilakukan penyetepan, yaitu didorong. Dari Jawa Tengah, Agus Saibumi melaporkan. Setahun yang lalu baru tahu.